Tapi ini bukan jenis ***, bentuknya hanya tingginya segini, dengan dia rambutnya gimbal, kukunya panjang, giginya sangat tajam sekali. Apa jadinya sebuah alasan mendasar yang membuat sebuah pabrik berhenti beroperasi, kini melebar dan menciptakan aura kelam di bangunan tersebut. Kekurangan bahan baku menyebabkan sebuah pabrik pengolahan minyak di kawasan Karawang yang sudah ada sejak tahun 2000 ini harus gulung tikar di tahun 2015. Hingga kini menyisakan dua buah bangunan besar yang dulunya juga berfungsi sebagai pengolahan karung. Dari tahun 2015 mulai berkurang aktivitasnya, mulai itu tahunnya sekitar tahun, enggak serang berapa lama sih ya, setelah tahun 2000-an. Tak hanya menyisakan beberapa bangunan kosong saja, pabrik yang dulunya mampu menampung hanya 100 orang pekerja ini nampaknya tak lebih menjadi sebuah sarang sosok astral yang seakan menjadi misteri. Jika dikaitkan dengan peristiwa para pekerja yang kehilangan nyawa dengan alasan kelelahan bekerja. Hingga kini pabrik yang memiliki hampir luas 2 hektare menuraikan beragam kisah mistis dan sosok astral yang tak hanya kerap menampakkan kepenjagaan bangunan, melainkan ke warga sekitar yang bermungkin tepat di sebelah pabrik ini. Ya itulah informasi dari orang normal mah gitu, banyak ***, rame kayak pasar. Banyak hal-hal ketika saya duduk sendirian itu kadang ada yang besi bergerak atau ada yang nimpuk, angker. Karena dari zaman udah lama juga benar-benar memang angker. Dari warga sekitar kadang terdengar seperti aktivitas di malam hari itu sebuah bunyi yang teng-teng-teng-teng-teng yang padahal di lokasi ini tidak ada aktivitas sama sekali. Lantas apakah malam ini kami mampu menuntaskan misteri keangkeran pabrik dengan beberapa peristiwa kelam yang menipa para pekerjanya hingga kerap dikatakan gentayangan. Ditemani Bapak Indra selaku penjaga area, kami pun memulai penelusuran dari sisa matahari terpenam. Bapak kan sebagai penjaga tempat ini ya Pak? Kalau story-story ini tuh berani ya Pak? Buntuk keliling gitu. Ya kadang suka berani, suka ada rasa takut gitu. Oh oke, untuk Bapak sebagai penjaga juga pernah ngalamin hal-hal mistis nggak Pak di tempat ini? Kalau pengalaman pribadi saya di area sini, saat menjelang maghrib seperti ini, ya waktu itu saya mau pulang, terlihat di balik kaca ini seperti ada sosok wanita. Itu Bapak melihat langsung? Iya, di balik kaca ini. Kita boleh masuk Pak? Silahkan, silahkan. Masukkan Anda, silahkan. Tak perlu berlama-lama kami pun mencoba membuktikan apa yang menjadi pengalaman Bapak Indra. Oke, kalau yang kan Anda sendiri lihat itu gimana kan Anda? Siap, kalau sejauh ini sih saya belum melihat sosok wanita itu di bangunan ini. Tapi emang, saya emang kayak menemukan suatu makhluk cuma kayak wanita nih. Di mana kan Anda? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Sosoknya ini sih, kalau yang hanya laki-laki biasa. Ya, laki-laki biasa yang notabene itu hanya dia tidak mengganggu, tapi hanya diam di bangunan ini. Oh, menempati bangunan ini aja ya. Sosoknya itu dengan pakaian biasa, pakaian ya, pakaian kayak bangsa-bangsa anak muda pakai, Fas ya. Oh, jadi emang dia dengan kaos oblong, bahkan selana pendek aja. Tapi dia nggak ada cerita sama sekali sih, Fas ya. Nggak ada cerita sama sekali. Iya, oke. Nah, mungkin kalau yang soal cewek itu ya, Pak? Iya. Dia itu dateng itu dateng mengganggu itu dengan bunyi-bunyian atau emang penampakan aja? Penampakan aja. Penampakan aja ya? Iya, penampakan aja. Tapi emang itu. Oh, nggak. Nah, ini kayak ada suatu ini, Fas ya. Oh, Masa. Udah mana kan ada? Oh, itu dia. Seakan, hampir tak menemukan apa yang Bapak Indra lihat seketika Dan Ananda merasakan adanya sosok astral lain. Ada apa kan, Anda? Jadi sosok wanita yang ditemuin Bapak itu adalah ada, dia bertempat di sini, Fas ya. Oh. Jadi dia, dia bertempat di sini. Makanya pada saat saya di dalam itu, Pak, saya kayak, di telinga saya itu, di telinga saya itu kayak ada gisikan saya di sini katanya, saya di sini. Nah, sosok yang Bapak temuin itu ada di sebelah sini, Pak. Dia sosoknya dengan pakaian putih biasa, Fas ya. Oh. Sini yang pakaian putih biasa. Dengan biasa yang kita temui itu. Dia emang suka mengganggu. Kenapa mengganggunya ke bangunan itu? Ya, karena di situ dulunya masih banyak aktivitas ya, Pak. Iya. Oh. Dan akhirnya dia memilih mengganggu di sekitar situ. Walaupun tempatnya ini, posisi tempatnya itu ada di belakang kita ini, Fas ya. Sosoknya ini. Jadi nggak hanya makhluk wanita yang di belakang kita ini, Fas ya. Nah, ini kan ada sosok yang lain, Pak. Iya. Dengan yang dibungkus kain putih. Kayak gitu. Dan, emang betul, wanita dan yang utamanya sosok wanita ini, dia eksistensinya akan muncul menjelang magrip kayak gini, Fas ya. Oh, mungkin ada faktor dari situ-nya juga ya, kan? Karena pindahan waktu itu. Iya, jadi dia lebih aktif lagi. Betul banget, betul banget. Tapi kan, Anda mungkin boleh ditanya ke sosok ini tuh ada hubungannya nggak dengan gangguan-gangguan yang terjadi di dalam pabrik sana? Kalau ada hubungannya dengan bangunan ini, makhluk ini sih nggak ada hubungannya, Fas ya. Tapi emang dia seneng dengan, apa ya, Fas ya, mengganggu. Bahkan terkadang, ini kan dulunya mes, ya, Pak, ya? Iya. Mes. Jadi biasanya kalau ada laki, pegagal laki, itu suka memimpi. Mimpi dewasa, Fas ya. Itu bener, Pak? Bener. Saat itu, saat pembongkaran mesin, ada supir truk yang menunggu barang yang akan dimuat. Jadi dia tidur di depannya, gitu. Setelah malam, dia menjadi ketakutan lari ke arah pos, ke depan. Oh, langsung lari? Itu... Tidak ada wanita yang masuk ke kebudinya dia, gitu. Tidak ada yang masuk ke truk wanita, beda-bedanya dibuat-buru tari. Iya, iya, iya. Iya, betul. Oh, berarti emang se-extreme itu ya, gangguan dari truk wanita ini, ya? Iya. Tapi emang truk wanita itu sangat seneng sekali mengganggu. Ya, misalnya kita bilang, truk yang negatif juga sih, iya. Nah, tapi dia tidak sampai masuk-masuk ke sana-sana tuh, Pak. Hanya fokus di sini aja. Oh, hanya di sini aja, tuh. Belaknya dia, di sini. Iya, betul banget. Oh, oke, oke. Kalau yang di sana itu langsung pabriknya ya, Pak? Iya. Oke, kita bisa ke sana. Diringi pertanda malam, segera tiba kami pun mencoba menelusuri bagian pabrik setelah Dan Ananda mampu menemukan sosok astral yang kerap memberikan gangguan di area bangunan kantor. Aku belum ngerasa yang takut atau gimana-gimana ya. Ya, mungkin ya emang karena faktor dari sore hari dan juga mungkin karena bangunan yang aku datangin itu kecil, jadi untuk rasa takut-takut belum terlalu besar. Walaupun memang Kananda tuh udah ketemu beberapa sosok di tempat pertama, tapi ya itu balik lagi mungkin karena memang itu sore hari dan tempatnya tidak terlalu besar, jadi aku masih belum terlalu takut yang gimana-gimana sih. Ya, Pak, ya. Ya, Kananda. Bapak. Tadi pas kita mulai masuk pintu ini, saya disambut sama banyaknya anak-anak kecil, Pak. Tuh sekali. Disambut? Disambut. Jadi, pada saat depan pintu ini, anak-anak kecil itu ada di sebelah sini. Jadi, banyak-banyak sekali pasnya anak-anak kecil ini dengan wujudnya itu tapi bukan wujud kayak anak yang biasa, melainkan telinganya itu sangat panjang. Telinganya sangat panjang, kukunya panjang semua. Nah, dia banyak yang main, Pak. Main-main ya. Main-main sampai ke atas. Oh, manjat-manjat. Manjat-manjat. Tapi bukan susok hewan, melainkan. Ya, ya, ya. Sampai manusia. Manusia. Sampai dia suka jalan banyak sekali. Banyak sekali aktivitasnya. Betul, kata bapaknya bahwa penduduk sini, pemukiman dekat sini, kayak suka diganggu dengan bunyi-bunyi ketukan. Oleh sosok ini, Pak. Jadi, sosok anak kecil ini yang suka memainkan, apa ya, bahasanya kayak ketuk-ketukan kayak gini, kayak besi diketuk-ketuk. Hai, hai, sini. Perlahan, Dan Ananda mencoba mengajak sosok anak kecil ini untuk berkomunikasi. Iya. Halo. Dia bilang, saya suka mengganggu, tapi bahasa ngomongnya itu bukan kayak anak kecil, Pak, tapi agak ngebas gitu. Oh, suaranya. Saya suka mengganggu dengan teman-teman saya yang ada di sana juga. Itu kan kayak panggung gitu ya, Pak. Iya, betul-betul. Di situ banyak aktivitas anak kecil. Anak kecil itu, Pak. Di sana juga ada. Nah, dia bilang, jangan, jangan memindahkan saya dari bangunan ini. Dia tidak mau dipindahkan. Oke, tapi sebelumnya kan Ananda mungkin boleh ditanya ke sosok ini, kenapa sosok ini tuh mengganggu, bukan Ananda? Dia mengganggu supaya tempat ini dianggap sebagai tempat yang betul-betul melakutkan sekali. Tuh, ada bangunan ini. Oh, benar loh. Jadi, nah, eksistensinya itu udah mulai aktif banget, pastinya. Kenapa saya bisa bilang sangat aktif? Benar? Ya, detain di sini dibilang mulai di awal itu, itu bapak yang menginding. Benar, benar. Dan akhirnya aku masuk ke pabrik karung dulu dan, wow, jujur, pada saat pertama kali aku menginjakan kaki di pabrik karung itu, itu aku langsung siwet banget ya, aku langsung takut banget. Oke, kan Ananda, kalau asal dari sosok ini sendiri tuh, mereka asalnya dari mana kan Ananda? Jadi asalnya dia, emang itu asalnya emang di sini ya pas ya? Emang di sini? Udah lama sekali, Pak. Udah lama sekali asal dia menepati tanah ini sih. Oh, berarti jauh dari sebelum bangunan ini tuh dibangun? Nah, pas bangunan ini kosong, makin jadi dia. Pada saat aktif pun juga dia suka mengganggu. Suka mengganggu. Dengan alasan dia tuh pengen tempat ini tuh terkesan horror. Betul banget. Tapi, bagusnya itu adalah dia tidak sampai mencelakakan pegawai-pegawai yang ada di sini. Tapi hanya mengganggu dengan bunyi-bunyi. Betul, kata bapaknya. Kalau di tempat ini sendiri, gangguan yang pernah bapak alami itu apa, Pak? Di atas sana terlihat seperti masuk makhluk kitab. Oh, di atas bawah. Merasa belum adanya gangguan, Pak Indra menunjukkan arah sisi lain pabrik seakan adanya sosok astral yang mencoba memperlihatkan diri. Bismillah. Nah, itu toilet. Dua toilet itu setelah saya buka pisan saya. Ada sosok, betul kata bapak. Ada sosok laki-laki hitam. Duduk di situ. Di kloset itu. Dan Ananda bergegas mendekati ke sosok hitam yang mencoba memberikan gangguan. Saya nggak bisa ke atas. Ini coba. Nah, tadi dia sempat mancing saya ke atas. Tapi saya nggak memungkinkan untuk naik. Maluknya itu ada di sini, Pak. Saya saat ini. Dia bilang... Dia kayak mengenal bapak banget, nih. Kayak mengetahui bapak banget. Sebelumnya dia ini siapa, kan, Anda? Memang penunggu di sini, Pak? Penunggu di sini, Pak. Penunggu di sini. Hai. Apa lagi? Kalau mungkin boleh ditanyakan Anda alasan sosok ini mengganggu itu apa? Sama, Pak. Supaya tempat ini dianggap menakutkan, Pak. Menakutkan. Jadi, makhluk ini dan makhluk anak kecil yang itu, Pak. Pak. Senang tempat ini dianggap menakutkan. Bahkan jangan sampai ini di tempat ini musikkan lagi. Lebih kayak gitu, Pak. Oh. Tapi kan Anda untuk sosok ini dan sosok anak kecil itu apakah ada campur tangan dari mereka yang akhirnya menyebabkan tempat ini tutup? Dia bilang, tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan ini tutup, gangguan goib sih. Tidak ada. Tidak ada, ya? Terus, kalau hubungan dengan tragedi yang terjadi di gedung sebelah, apakah sosok ini mengetahui? Dia bilang, makhluknya itu ada di belakang sana, Pak. Taingin menyanyiakan waktu dan petunjuk dan Ananda segera bergegas menuju sisi lain pabrik ini. Mohon maaf. Iya, Pak. Bisa saya sampai sini aja menemani. Oh, iya. Taingin terus dihantui rasa takut Pak Indra meminta izin untuk tidak melanjutkan penusuran bersama. Semoga ada apa-apa, pacar. Siap, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Nah, pas ya? Iya, Kak Den. Mahluk yang tadi itu, yang hitam, tapi dengan postur badan biasa aja, normal aja. Normal aja. Dia bilang yang suka mengganggui dengan mewujudkan sosok yang sudah meninggal, itu ada di belakang sini, Pak. Penelusuran pun semakin mencekam kalau pintu dimensi semakin terbuka seraya pekatnya malam. yang mulai tiba. Dan jujur, menurut aku pribadi pun sebagai orang yang tidak bisa melihat atau apapun itu, menurut aku itu masih serem banget sih. Dengan kayak banyak akar-akar pokon, terus bangunannya juga udah mulai berantakan. Cuma kayak, saya malah melihat sosok yang lain, pas ya. Apa? Sosok yang lain. Malah melihat sosok yang lain? Iya, ada di situ. Sosok apa kan, Anda? Sosoknya itu kayak, tapi ini bukan jenis bentuknya hanya berbadan kecil gitu ya. Tingginya segini, dengan dia gambutnya gimbal, kukunya panjang, giginya sangat tajam sekali. Ada di sini. Tapi ini bukan sosok peliharaan kan, Anda? Bukan. Hai. Hai. Aduh, pelan-pelan kan, Anda? Aduh, permisi. Assalamualaikum. Coba, pas ya. Tangan kamu begini. Matikan net vision. Minta net vision. Tim, tolong matikan lampu. Tidak dapat dibendung, rasa takut menyelimuti area ini di Kaleden mencoba mengajak Fasya untuk ikut merasakan. Coba, ikutin, dia mau kemana Fasya? Jadi, kamu rasakan ada atau enggak, kamu ngomong aja apa adanya. Kalau maksudnya, dia kayak jalan ya kan, Anda? Ya. Hah? Ikutin. Kan, Anda? Kan, Anda? Ya. Ini dia di belakang aku ya? Merasa adanya sentuhan fisik, Fasya pun bergegas berpindah posisi. Nyalain. Indem, tolong nyalakan lampu. Ya. Jadi, ini sosok, sempat dia, ingin berjabat tangan sama Fasya. Dengan dia seperti gini, makanya saya coba untuk Fasya, ayo coba untuk memegang dia, bahkan menyentuh dia. Nah, sosok ini, ayo, disini. Sosok ini, dia bilang, saya, salah satu penjaga wilayah yang ada di sini, Fasya. menjaga wilayah yang ada di sini. Jadi, dia bilang, ada salah satu benda yang ketanam di sini zaman dulunya, Fasya. Banyak yang ngenaruh-naruh mustika zaman dulu, Fasya. Terus sosok ini tuh berasal dari benda itu kan, Anda? Atau dia menjaga benda itu? Bukan menjaga bendanya, tapi menjaga wilayahnya. Wilayahnya, karena benda itu ya, Tantanam di sini. Sebentar kan, Anda. Berarti, walaupun sosok ini memiliki tampang yang menyeramkan, tapi sosok ini bisa dibilang sosok yang positif kan, Anda? Positif atau tidaknya sih, sejauh ini saya masih belum bisa menyebutkan dia positif atau negatif ya. Karena dia, saya lihat dia mengganggu juga sih, Fasya. Oh, dia tidak mengganggu? Dan kebetulan dia ada di sini, tadi pada saat kita ingin mencoba untuk mengejar sosok yang di depan, di awal itu, Fasya. Oke, sekarang sosoknya lagi ngapain kan, Anda? Dia lagi. Ayo, Jal. Kan, Anda. Jal. Serem banget lagi. Eh, aman, Jal. Jal. Jal di situ. Oh, oke. Dia, kasih tahu saya, tempatnya itu ada di sebelah sana, Fasya. Di pojok situ, Fasya. Sebentar itu tempatnya dia, atau pusaka yang sempatnya mention? Tempatnya dia, tempatnya dia. Tempatnya dia. Tapi dia suka keliling di wilayah bangunan ini, Fasya. Oke, tapi kan Anda alasan dia sendiri itu menjaga tempat ini itu apa, kan Anda? Dia bilang, saya diutus salah satu, bisa kita bilang, tuannya. Tuannya yang ada di sini. Tapi saya sampai saat ini masih belum tahu nih, tuannya itu siapa, Fasya. Lantas, apakah dalang dari peristiwa kelam para pekerja dapat terkuak? Siapa kamu? Siapa? Dia bilang, saya yang dulunya meninggal di sini. selamat menikmati. Terima kasih. Tidak. Terima kasih.